Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun hal itu terkadang terjadi di antara kalian. Walaupun jumlahnya insyaallah tidak banyak. Dan mudah-mudahan dengan adanya daurah ini, perbuatan semacam yaitu membuli teman atau menyakiti temannya ini bisa hilang dari di antara kita semuanya. Jadi, praktikasi ini, kamu itu melihat apa? Itu cuma tulisan, bukan apa-apa. Jadi apa harapan kita tujuannya adalah agar perbuatan bullying atau membuli itu bersih dari diri kita semuanya. Paham ya? Paham ya? Ingat perbuatan bullying itu di antara perbuatan kriminal yang pemerintah pun pegas dalam hal ini. Oleh itu, kami harapkan, kami harapkan bisa menyimak dengan betul-betul kalau perlu dicatatat, barangkali nanti pertanyaan dari Ustaz ya. Nah, kalian ada hadiahnya juga yang itu harus siap-siap ya. Ini tentang tema kita adalah stop bullying ya. Ini yang diangkat oleh Wakan Asyad kita, Sambuklas B.W.T. 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 Dan yang terakhir, bahwa diantara buruknya perbuatan ini, ini adalah warisan dari tokoh-tokoh yang turhaka kepada Allah pada zaman-zaman dulu. Di zaman-zaman sebelum kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Di mana mereka itu membuat permusuhan dengan mengintimidasi, dengan membuli, mengancam yang lain. Kalau zaman dulu itu ada misalnya ceritanya, kisahnya korun misalnya. Itu kan kita tahu bagaimana korun ini adalah menyakiti Bani Israel dengan hartanya. Dengan hartanya. Jadi membuli masyarakat Bani Israel dengan hartanya. Misalnya kan dia orang kaya raya dia. Jadi dia menguasai perdagangan sehingga masyarakat itu dibuat susah. Harganya dimahalkan sehingga sangat menyakitkan di masyarakat Bani Israel dikalai. Maka jelas perbuatan ini perbuatan yang sangat terselah. Harus kita bersama-sama mengembalikan kepada diri kamu. Kalau kamu gak senang dibuli, jangan membuli temannya. Kalau kamu gak suka disakiti, jangan nyakiti temannya. Kalau kamu senang temannya baik, maka kamu harus baik kepada temanmu. Baiklah kamu seperti Allah juga telah baik kepadamu. Apakah Allah pernah gak baik sama kamu? Maka kamu diperintahkan berbaiklah seperti mana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, itu anakku semuanya. Apa yang bisa sampaikan dalam koordinat ini. Dan terima kasih banyak kepada seluruh koordinator, seluruh panitia yang menyelenggarakan acara ini. Baik dari tim studio, dari Asadilah dan juga semuanya anak-anak. Semoga ditakat apa yang kita amalkan sebagai amal yang bisa oleh Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Saya mohon maaf Juga ada daurah sendiri ya Ustaz disini juga belajar Ustaz-Ustaz pada jam ini juga nanti Akan belajar bersama Karena Ustaz juga butuh belajar Dan akan belajar bersama Saya Usama Di Masjid Pondok Putri Demikian Terima kasih Langsung Kita mengumpulkan Atas kalimat Pembukaan Dari Kepala Sekolah kita Ustaz Abu Hatta Bihahmati MPD Habib Dombor Kemudian Beranjak ke Sesi berikutnya yaitu Penyampaian materi dari Pemateri yang pertama Ustaz Abu Ahmad Abdul Rahman Habib Dombor Dan beliau sudah Berada di tengah-tengah kita Kita ucapkan Jeja Pemuda Kepada beliau yang telah Luangkan waktu Dan upayanya Kita memberikan Cifatan Manfaat kepada kita semua Pada kesempatan Hari ini yang baik InsyaAllah Kepada beliau Kami persilahkan Terima kasih Terima kasih Ini kacamata plus Kalau enggak pakai ini Enggak begitu kelihatan Cuma warnanya agak hitam dikit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi'isani ilayu middin Asyadu an la ilaha illallah wa dahula syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Salallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum bi'isani ilayu middin amma ba'du Kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai Sebelum saya mulai Tafassahu fil majalis Fafsahu yapsahi lahu lakum Mari maju Longgarkan majlis Untuk saudara kamu yang datang belakang Saya akan maju Merapat, merapat Yang kedua Tolong diperhatikan baik-baik Karena waktunya sangat singkat Pendek Dan harus padat Ilmu Akan masuk ke dalam diri kita Perhatikan Sudah Kholas Stami'u Wa ansitu La'ala kum turhamun Dengarkan baik-baik Semoga Allah memberikan rahmat Amin Ilmu Ilmu Masuk Melalui beberapa indera Jangan ngobrol Yang ngobrol sendiri tak cerus ramah di depan Muhantara Pilih dengeri Atau boleh ceramah Oke Siap Usat yang ceramah Yang bibirnya bergerak Kamu telinganya mendengar Dan matanya melotot Ya Karena ilmu Akan masuk kepada diri kita Di antaranya Satu melihat Tulisan Sehingga bisa diresapi Yang kedua Dengan telinga Kita dengerkan Ya Yang ketiga Dengan tulisan Dan perhatian Maka yang paling baik adalah Dengan ketiga-tiganya Juga melihat Juga mendengarkan Juga menulis Menulis Anu kesengalian Waktunya pendek Pembahasan kita Tentang masalah Bullying Ya Dalam bahasa Ngetrenya Bullying Dalam bahasa Kunonya Ngece Ngece Menghina Merendahkan Dan semisalnya Anakmu sekalian Islam itu Perhatikan Islam itu Sengaja Allah turunkan Sebagai Tuntunan Bagi hambanya Ketika di dunia Agar hidupnya selamat Kita ulangi lagi Islam Sengaja Allah turunkan Sebagai Peduman hidup Hambanya Di dunia Agar hidupnya Selamat Di dunia Wala Maka barang Siapa yang Tidak Mau Mengambil Islam Sebagai Agama Maka Dia akan Rugi Akan Ruh Ketika Allah Menurunkan Agama Islam Allah Mengutus Para Rasul Yang terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alim Assalam Sebagai Rasul Penutup Rasul Rasul Sebelumnya Agamanya Sebagai Penyempurna Agama Agama Sebelumnya Kitab Nya Sebagai Penyempurna Kitab-kitab Sebelumnya Dan isinya Semua ada Dalam Kitab itu Barang Siapa yang Membacanya Memahaminya Mengamalkannya Maka Dia Akan Selamat Afalaya Talab Barunal Kur'an Mengapa Mereka Tidak Mau Mentadaburi Al-Quran Anakku Sekalian Yang saya Cintai Perhatikan Baik-baik Dalam Sebuah Hadis Yang Sangat Agung Hadis Yang Diriwayatkan Wali Alimah Muslim Yang Bersumber Dari Sahabat Abihu Rayrah Radiyallah Anhu Kola Rasulullah Kola Rasulullah Rasulullah Assalamualaikum 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 Atadrunal Muflisu Wahai Para Sahabatku Taukah Kalian Siapa Orang Yang Dikatakan Bangkrut Ya Siapakah Orang Yang Dikatakan Bangkrut Para Sahabat Menjawab Para Sahabat Menjawab Orang Yang Bangkrut Adalah Orang Yang Satu Tidak Punya Dirham Rasulullah Tidak Punya Duit Yang Kedua Dia Tidak Punya Dagangan Habis Itu Namanya Bangkrut Mereka Para Sahabat Memahami Bangkrut Ini Seperti Bangkrut Orang Dagang Orang Musaha Akhirnya Kolep Ya Ternyata Yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Itu Kemudian Fakola Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Menjawab Al-Muflisu Min Ummati Yawm Al-Qiyamah Al-Muflisu Min Ummati Yakti Yawm Al-Qiyamati Orang Yang Dikatakan Bangkrut Dari Umatku Nanti Dari Kiamat Nanti Nak Perhatikan Belakang Pasir Ceramah Maju Orang Yang Bangkrut Dari Kiamat Nanti Bukan Sekarang Karena Orang Sekarang Orang Itu Bisa Seenaknya Sendiri Ngomong Ceplas Ceplos Yaitu Mulutnya Licin Menghina Mencela Tangannya Memukul Kakinya Menendang Di dunia Masih Bebas Tapi Yang Dimaksud Rasulullah S.A.W. adalah Orang Itu Rugi Dan Bangkrut Nanti Dari Kiamat Yang Tidak Bisa Orang Itu Mengelak Sama Sekali Ya Kemudian Rasulullah S.A.W. menjawab Menjelaskan Orang Yang Bangkrut Dari Umatku Nanti Dari Kiamat Adalah Orang Yang Yaitu Yawm Al-Qiyamati Bisholatin Wasiyamin Wazakatin Dia Semangat Sholat Perhatikan Dia Menjaga Sholat Dia Menjaga Puasa Puasa Wajib Senen Kemis Puasa Dawud Oke Sholatnya Oke Rebutan Cari Di Depan Ya Tidak Pernah Terlambat Dia Punya Duit Sering Bayar Jakat Nih Infaknya Beres Jakatnya Beres Dan Amal-Amal Yang Lainnya Cuma Anakku Sekalian Akan Tetapi Dia Ternyata Tetapi Ternyata Punya Kebiasaan Lain Yang Buruk Apa Nak Ternyata Dia Suka Mencela Temannya Suka Mencela Sifulan Mulutnya Tidak Bisa Dijaga Sukanya Mencela Suka Suka Merendahkan Contoh Diantara Merendahkan Ketika Ada Temannya Maju Huu Pusatnya Maju Huu Itu Termasuk Merendahkan Ya Tidak Jangan Dikira Itu Ringan Ya Tidak Atau Ketika Melihat Saudaranya Kecil Dia Pendek Mungkin Kerdil Mungkin Ditertawakan Ya Hati-hati Dulu Pernah Sohabat Ibn Mas'ud Perhatikan Ditertawakan Oleh Sohabat Sohabat Yang lainnya Kenapa Karena Betisnya Kecil-kecil Ditertawakan Akhir Dibentak Panjeng Nabi Tutup Mulutmu Ketika Kata Nabi Demindad Yang jiwaku Di tangan Allah Lahumaa Hey Lahumaa Asqalul Fil Mizani Min Ukudin Kata Kanjeng Nabi Muhammad Salam Salam Demindad Yang jiwaku Di tangan Allah Sungguh Kedua Butis Ibn Mas'ud Ini Ditimbangan Kebaikan Di hari Kiamat Nanti Itu Lebih Berat Daripada Gunung Ukud Masya Allah Ya Maka Jangan Cuka Mencelah Siapa Siapa yang Sudah Hafal Surat Al-Hujurat Ayat 11 Ya Eh orang-orang yang beriman Jangan Janganlah Suatu kaum Laki-laki Kelompok Komunitas Itu Mencelah Mencelah Merendahkan Kaum yang lainnya Bahri Perhatikan Dintam Jangan pula Wanita Itu Suka Merendahkan Wanita Yang lainnya Komplek Kan Islam Laki-laki Jangan Merendahkan Laki-laki Yang lainnya Komunitas Jangan Merendahkan Komunitas Yang lainnya Ini Terjadi Ketika Ada Turnamen Sepak Bola Turnamen Ularaga Saling Mencelah Ya Antar Kelas Satu Yang lainnya Ya Walaupun Menyemangati Ini Pendidikan Yang Tidak Baik Nonton Nonton Aja Ya Ketika Bisa Gol Alhamdulillah Dah Beres Kalau Enggak Gol Subhanallah Enak Kan Setelah Menang Tidak Terlalu Eforia Karena Yang Yang merendahkan Yang merendahkan Orangnya Besar Merendahkan Yang kecil Yang merendahkan Orangnya Putih Merendahkan Yang kulitnya Hitam Eh Hitam Hitam Sini Hitam Hitam Eh Kerdil Kerdil Sini Dil Kerdil Hati Hati Yang terlalu Jangkong Dina Eh Jangkong Sini Kum Sini Ya Tidak Boleh Ya Eh Kampret Sini Prat Maka Tidak Tidak Boleh Wanita Juga Demikian Bisa Jadi Orang Yang Direndahkan Wanita Yang Direndahkan Itu Lebih Hati Hati Kalian Satu Dengan Yang Lainnya Jangan Saling Mencelak Dan Jangan Saling Memberikan Lakop Lakop Gelar Gelar Yang Buruk Bi'sal Ismul Fusuku Ba'dal Iman Sejelek Jelek Nama Gelar Setelah Iman Gelar Fasik Barang Siapa yang Tidak Bertobat Kata Allah Dialah Orang Yang Dolim Saya Lanjutkan Ternyata Dia Membawa Solat Semangat Solatnya Semangat Puasanya Sedekahnya Zakatnya Kiamulahilnya Tapi Suka Mencelak Dia Menuduh Temannya Ini Itu Padahal Menuduh Tanpa Bu Dia Membuat Sandiwara Biar Nanti Yang Ketuduh Temannya Siapa Yang Sudah Apa Hadis Yaitu Sahad Datuzur Ala Nabi Hukum Bi'akbar Gaba'ir Maukah Kukabarkan Kepada Kalian Dosa Paling Besar Di Antara Dosa Besar Apa Satu Al Israku Sire Kepada Dua Wa'uku Kulwa Durhaka Kepada Kedua Orang Berani Sama Orang Tua Sekarang Banyak Anak Di Luar Sana Di Luar Sana Tapi Sini InsyaAllah Semua Tidak Ada InsyaAllah Disana Sering Kama Orang Tuh Berani Orang Tuh Yang Ngomong Gini Dilawan Kalau Minta Sesuatu Ditoruti Ngancam Itu Tidak Boleh Apalagi Anak Bondok Yang Belajar Agama Sangat Sangat Sekali Tidak Boleh Dosa Dosa Besar Kenapa Orang Tua Kamu Umi Mengandung Selama Sekitar Sembilan Bulan Ayahmu Mencari Rizki Banting Tulang Siang Malam Sakit Pun Dia Kerja Apa Tujuannya Di Antaranya Hanya Ingin Membiayai Anaknya Di Pondok Biar Makan Dapat Sangu Betul Betul Orang Tua Kalian Perjuangan Sangat Berat Mencelah Orang Lain Tidak Boleh Apalagi Mencelah Orang Tidak Boleh Yang ketiga Wasyaha Datuzur Menjadi Saksi Saksi Dosta Bohong Ya Ustadz Demi Allah Yang nyuri Siah Ya kan Ya kan Ho'o Ya kan Ya Ho'o Ya Ustadz Yang nyuri Siah Jadi Tiga orang Kompromi Eh nanti Kalau ditanya Anu ya Dilemparkan Kepada Siah Padahal Tidak Siah Tidak Mencuri Tapi Jadi Korban Si B Si 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 D Kompromi Di malam Hari Eh nanti Kita kan Sudah Mencuri Kan Nanti Kalau ketahuan Gimana Alah Gampang Tuduhkan Sama Siah Oke Dipanggil Betul Kami nyuri Tidak Ustadz Yang nyuri Siah Kata siapa Ini Buktinya Ini si B Saksinya Iya Iya Kamu si D Juga Iya Iya Itu Namanya Persaksian Dusta Dosa Dosa Besar Di antara Dosa Besar Yang Lainnya Memberikan Persaksian Dusta Atau Palsu Ini Dosanya Sangat Besar Hati-hati Menuduh Sifulan Padahal Tidak Hati-hati Anak Yang ketiga Walaupun Dia punya Amalan Solat Dia punya Puasa Punya Tetapi Suka Mencela Menuduh Plus Apalagi Menumpahkan Darahnya Si Fulan Ada yang Membunuh Dikira Darah Itu Ringan Nanti Perkara Yang pertama Dihisab oleh Allah Perkara Di antara Hama Amba Itu Perkara Darah Hati-hati Menumpahkan Darah Saudaranya Ya Dalam Sebuah Dihis Rauh Al-Imam Al-Bukhari Kola Rasulullah Salam Sibabul Muslim Sibabul Muslim Fusukun Wa Kita Luh Kufrun Mencela Sesama Muslim Itu Perbuatan Fasik Dosa Dan Memeranginya Termasuk Kekufuran Kufur Aswar Hati-hati Ya Demikian pula Nak Wa Akala Hadha Wa Akala Malah Hadha Dia mengambil Memakan Hertanya Orang lain Tanpa Izin Ya Hati-hati Ini Nak Memakan Hertanya Orang lain Tanpa I Izin Mencuk Mencuri Gosok Mengambil Sandalnya Temennya Tanpa Izin Akhirnya Temennya Bingung Mana Sandalku Ternyata Digo Gosok Gosok Popennya Saudaranya Gosok Bukunya Saudaranya Gosok Bajunya Saudaranya Memakan Jajahnya Temennya Mengambil Uang Jajahnya Temennya Hati-hati Ini Masuk Dalam Hadis Ini Perhatikan Baik-baik Ya Ternyata Dia Suka Mengambil Suka Memakan Milik Orang Lain Beli Dekoperasi Di Umarot Gabrul Tau Gabrul Gak Beli Jajan 10.000 Seharusnya Dapat 10 Ngambilnya 2 Bel Insya Allah Disini Gak ada Insya Allah Gak ada Alhamdulillah Hati-hati Dijelasan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Bahwa Ternyata Orang itu Walaupun Rajin Sholat Rajin Puasa Seduk Dan sebagainya Ada Amalan Yang bisa Nantinya Akan Diambil Kebaikannya Suka Mencelah Satu Kedua Dua Menuduh Tanpa Buk Ketiga Atau Mengambil Harta Orang Lain Yang keempat Menumpahkan Darah Orang Lain Suka Memukul Menyakiti Perhatikan Tangan Kaki Semua Akan Ditanya Oleh Allah Subhanahu Nanti Mulut Mulut Akan Dikunci Ketika Mulut Mulut Dikunci Gak 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 Statiannya Tak Gak Kunci Yang Ngomong Apanya Nak Pangannya Berbicara Iya Saat dulu Mukul Jam Sekian Hari Ini Mukul Sifulan Kakinya Untuk Nendang Hari Ini Tidak Kulitnya Berbicara Ketika Nanti Mulutnya Dilepas Kunci Akan Protes Sama Kulitnya Maka Maka Kena Berbicara Hey Kulit Mengapa Kau Jadi Saksi Perbuatanku Kau Bisa Berbicara Kau Kulit Kalu Antakan Allah Ladi Antakan Kulla Syai Allah Yang Telah Menjadikan Aku Bisa Berbicara Sebagaimana Allah Menjadikan Segala Sesuatu Bisa Berbicara Termasuk Bumi Nanti Bisa Berbicara Bumi Bisa Berbicara Yawma Izin Tuhadisu Pada hari itu Bumi Akan Bercerita Si Fulan Si Anu Abdurrahman Adis Siapa lagi Semuanya Semua kita Bumi Akan Bersangsi Si Fulan Jam Sekian Hari ini Di tempat Ini Bumi Akan Menjadi Saksi Hati-hati Bumi Berbicara Tangan Berbicara Kaki Berbicara Kulit Berbicara Anggota Tubuh Kita Berbicara Mulut Yang Biasa Menipu Ini Mulut Yang Biasa Untuk Membohongi Ini Dikunci Sama Allah Selanjutnya Masih Lima Menit Anakku Sekalian Setelah itu Bagaimana Ustadz Setelah itu Sumba Kemudian Fayu'to Hadha Min Hasanatihi Wah Hadha Min Hasanatihi Orang Yang Suka Mencelah Suka Menuduh Suka Memukul Menyakiti Tadi Mengambil Hartanya Orang Lain Nanti Dari Kiamat Kebaikan Kebaikannya Akan Diambil Kemudian Dikasihkan Kepada Orang Yang Dicelah Diberikan Kepada Orang Yang Disakiti Ya Kemudian Fa'in Faniyat Kalau sudah Habis Kebaikannya Fa'in Faniyat Hasanatuh Sebelum Utangnya Terpenuhi Ibaratnya Utang itu Mencelah Menuduh Mencacimaki Menyakiti Memukul Ternyata Ditebus Dan kebaikannya Tidak cukup Lagi mana Nak Kemudian Kebaikannya Keburukan Orang Yang Dicelah Tadi Kebaikan Orang Yang Mencelah Diambil Diberikan Kepada Yang Dicelah Ini Kebaikan Sifulan Yang Mencelah Ternyata Tidak Terpenuhi Lo gimana Akhirnya Kejelekan Orang Yang Dicelah Diambil Dipikulkan Kepada Orang Yang Mencelah Bayangkan Coba Misal Sia Rajin Beribadah Sia Rajin Puasa Sia Beramal Suleh Sedekah Zakat Tetapi Suka Mencelah Suka Menuduh Suka Memukul Suka Menyakiti Orang Kebaikan Kebaikan Dari Solatnya Puasanya Sedekahnya Diberikan Kepada Orang Yang Dicelah Tadi Yang Disakiti Tadi Ternyata Tidak Cukup Akhirnya Apa Kejelekan Orang Yang Dicelah Diambil Diberikan Kepada Yang Mencelah Setelah Itu Baru Dilemparkan Kedalam Neraka Ngeri 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 Anak Anakku Sekalian Yang Saya Cintai Rahimani Warahim Makhum Penutup Penutup Bahwa Kebiasaan Mencelah Merendahkan Itu Kebiasaan Orang Orang Jahili Jahili Dulu Orang Jahili Orang Orang Musyrik Suka Mencelah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Suka Mencelah Para Sahabat Surat Apa Yuk Tafifin Wahidha Wahidha Marru Bihim Yataghom Zun Wahidha Mkolabu Ila Ahlimun Mkolabu Fakihin Wahidha Ru'auhum Kalu Innaha Ula Ila Dahlun Ya Tuh Ketika Nabi Dan para Sahabat Lewat Mereka Nyengir Nyengirkan Mulut Mulutnya Dicengir-cengirkan Matanya Jadi Namun sekalian Membuli itu Bisa Melalui Apa saja Bisa Mulut Bisa Tangan Bisa Leher Contoh Ya tau Hmm Ini Membuli Ini Hmm Hmm Ya tau Apalagi Pakai Pantat Dipledingi Nah itu Membuli Itu Hmm Pakai Denggol Dan seterusnya Hmm Jari Tengah Hmm Hati-hati Ya Ini Hanya Pendidikan Haja Jangan Ditiru Ini Termasuk Membul Membul Anak Anak Sekalian Sebagai penutup Kerana Dalam Sebuah Hadis Rahu Alimam Al-Bukhari Ya Alimam Muslim Kala Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Man Ahabba An Yuzhaha An Yuzhaha An In Nar Wa Udkhilal Jannata Falta'tihi Man Niatuhu Wah Yu'minu Billah Wal Yawmil Akhir Wal Yatihi Al Nas Artinya Barang Siapa Yang Ingin Satu Diselamatkan Dari Neraka Dua Dimasukkan Kedalam Surga Tunjuk Jari Siapa Yang Ingin Dimasukkan Kedalam Surga Alhamdulillah Semoga Kita Masuk Kedalam Surga Amin Siapa Yang Ingin Nanti Dijauhkan Dari Neraka Tunjuk Jari Semoga Kita Semua Dijauhkan Dari Neraka Apa Saratnya Nak Batak Tihi Mani Yatuhu Wah Yu'minu Billah Wal Yawmil Akhir Ketika Dia Mati Dia Kondisinya Iman Kepada Allah Dan Iman Kepada Yawmil Yang Kedua Dia Bergaul Dengan Manusia Bergaul Dengan Masyarakat Dengan Temen-temennya Saudaranya Dia Bergaul Dengan Saudara-saudaranya Senang Dipergauli Baik Sebagaimana Ya Dia harus Berbuat baik Kepada Temennya Bersikap Baik Sama Saudaranya Sebagaimana Kalau Kamu Senang Diperlakukan Dengan Cara Yang Siapa Yang Ingin Dijiwit Maju ke Sini Tak Jiwit Sampai Keras Sini Mau Enggak Kalau Kamu Enggak Mau Dijiwit Jangan Ji Siapa Yang Mau Dipukul Sini Maju Berli Kalau Kamu Enggak Mau Dipukul Jangan Mukul Saudara Siapa Yang Ditendang Sini Tak Tendang Keluar Sampai Pintu Sana Kalau Kamu Enggak Mau Ditendang Jangan Mendang Temen Siapa Yang Hartanya Pengen Dicuri Dua Jari Kalau Pengen Hartamu Enggak Pengen Dicuri Jangan Mencuri Milik Orang Intinya Kalau Kamu Enggak Ingin Disakiti Hatimu Jangan Menyakiti Hati Orang Kalau Kamu Enggak Ingin Dindolimi Jangan Mendolimi Orang Kalau Kamu Enggak Ingin Dibuli Jangan Membuli Orang Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memimping Kita Semuanya Kejalan Yang Lurus Dan Semoga Allah Menjadikan Kita Semuanya Sebagai Anak-anak Yang Soleh Soleh Fidunya Amin Anak Kesekian Alian Itu yang dapat saya sampaikan Dari Ustaz Mohon maaf Waktunya Terbatas Akan diganti oleh Penyampaian Lainnya Beliau Bapak Purnomo Beliau Guru Di SMP 7 SMP 7 Tolong Perhatikan Baik-baik Ya Kedua Catat Apa yang menjadi Nasihat beliau Perhatikan Tolong Perhatikan Baik-baik Yang kedua Catat Jika Kamu Tidak Bawa buku Tolong Dicatat Di sini Diingat-ingat Apa kata Beliau Nanti Paham Hormati Hargai Orang Yang sedang Berbicara Insyaallah Kamu nanti Akan dihormati Pula Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ya kita ucapkan Jazakum Wabarakatuh 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 Ya Ustadz Alhamdulillah 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 Semoga Allah Azhuwajillah Selalu Memperkahi Menjaga beliau Ustia beliau Dalam ketaatan Kepada Allah Wabarakatuh Amin Amin Ya Asa-rasa Alhamdulillah Sesi kedua Sudah kita lewati Dan jadal Memulaukailan Kepada Pengaturan Yang masih Berjihad Berjuang Duduk Di majlis Ilmu Butuh Kesabaran Butuh Kesabaran Butuh Kesembuhan Hadir Terimulis Masih Mencatat Kewalir 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 Yang Insyaallah Bermanfaat Untuk dunia Dan aderat Kalian Sesi yang berikutnya Yang kesih Terakhir ini Insyaallah Akan disampaikan oleh Bapak Bapak Burnomo MCSD Habisullah Tengah Yang akan Menyampaikan materinya Kepada beliau Kita Persilahkan Yang Perjalan 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 P enc倒 Perjalan Perjalan Terima kasih. 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 ya berdoa 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 kita seorang muslim tawakal ini ya tawakal boleh cuman tawakalnya gimana kalau kamu membiarkan teman kamu seperti itu berarti kamu menyuruhkan temen yang tetap berbuat minimal doakan beli beli didaya selal terbaik kemungkinan itu boleh cuman bergerak bergerak ada ketuatan diri saya berarti pelakunya merasa superior ya kan superior merasa menang aku gede aku menangan pecah cilik PKK Pak Tanda Pisan BKA secara umum ya manusia seperti itu ada artinya gitu saya sampaikan manusia itu ada positif ada negatifnya karena manusia ada sifat molekal ada sifat sempanya artinya dua itu harus seimbang minimal harus menang molekalnya artinya positifnya ketika ada teman kamu ada yang membuli kamu harus minimal minimal ya lapor ngobrol ustaz tidak diam saja kemudian tidak tiap nanti pacar diam saja berarti aziz berarti adik atau yang lainnya ada yang ada adik adik ya itu itu sifatnya seperti itu jadi ketika terjadi bullying ketika kalian anda dibully anda dirundung direndahkan berdoa wajib ya Allah wakanku cuman kalau kamu berdoa sendiri ini itu pelakunya itu pelaku jahat ini pelaku terjahatan ini dia bisa merasa ya sudah merasa itu tadi betul enggak dan seperti itu dia merasa itu tadi peralaman ya ini ustaznya depan ustaznya yang mundur-mundur ya sudah ya sudah tapi di belakangnya teman-temannya dibully ya kan secara fisik karena tidak tidak kelihatan seperti itu ini kan perbal itu tadi ya perbal secara perbal Islam menguatkan nanti dengan berdoa apakah oke itu tadi cuman lama-kelamaan nanti suatu saat itu ada batas ambang batas ketika ambang batas itu kalian harus itu tadi bahagia itu ada bullying berbat fisik sosial sosial ini tadi yang saya sampaikan tadi ini paling mudah gampang saya lihat di WA saya di Facebook saya punya HP ini karena tuntutan tuntutan apa absennya saya patas HP Android makanya saya saya melancat murid saya itu di Facebook satu panggir buka Facebook begitu Facebook diikuti nah udah tidak usah saya ceritakan ya gimana saya ceritanya saya bicara mau biar lagi posting aja gambarnya hmm saya gimana selalu dulu lihat itu betul itu anak-anak STF seperti itu alhamdulillah kalian dikomunikasi yang bagus betul itu jaga mata jangan lihat Facebook saya nggak main Facebook karena itu membuka setan peluang saya buka waktu itu cuma mudah-mudahan saya begitu pulang tersebut jam 1 jam 1.05 jam 1.15 jam 1.15 tak pantau hidupnya hidupnya hidup semua dan nah seperti itu gambar-gambar yang diambut gambar-gambar yang diunggah itu mengerikan belum nanti ada yang iseng ronknya lagi apa di jen dipoto ruga itu itu makanya dunia luar selamat ya itu sosial bulunya sosial kata-kata sering yang saya buka bagi kalian ada kata-kata co ada kata-kata yang sering itu itu ada juga walaupun daerah jantung itu hal yang biasa cuman di sini itu masuk yang kata-kata yang kontong belum kata binatang itu dipresetkan pakai beberapa kata itu ada juga itu bullying masalah sosial ada bullying masalah ada perbar ada fisik sosial itu saya berlindung ada seksual baiknya kata-kata itu yang seksual itu tadi ya di yang baru saja yang baru terjadi tadi seorang mahasiswi kecokteran itu seorang yang pilihan masalah sosial dokteran itu paling elit sampai karena sering dibully sama seniornya dibutuh diri padahal sudah bewasa seorang perekuat yang jelas landasan agama juga intinya masalah keagamaan kita landasan kita agita-agita itu yang paling penting kalau kalian agita kuat bullying itu gak ngaruh yang jadi masalah jauh pati kalau agita kuat pelaku bullying itu itu yang jadi harus diperhatikan kalau ada yang terjadi bullying disini saya harapkan ini tadi segera 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 lapor ke ustaz ini mas ustaz paling biar segera ditangani kalau dibiarkan nanti kalau ada yang lain korban yang banyak nanti dan saya kira kalau sudah ada korban yang satu yang lain juga ada kemungkinan besar ada cuma pada jiwa awal dia ya ketika kamu diancam itu awal ketika ada ke ustaz kamu harus berani menyampaikan ustaz atau gak berani tapi berkembang anak ini berkembang kalau orang yang agaknya malah nyata itu sudah berarti ya mungkin dia membuli orang ya karena kita membuli berarti adab ya harus diperbaiki yang ini tadi maksudnya anda itu ustaz paham itu perlu diperbaiki yang seperti ini sudah bagus cuman diperbaiki lagi gitu yang korban harus berani temennya yang melihat harus berani kalau mungkin yang diacap si A si B yang melihat ini bila perlu ustaz dan saya kira masalah rahasia terjaga di lapor soko itu kan SOP nya ustaz jadi artinya tidak mungkin disampaikan yang si lapor si B itu gak mungkin ya terus berani melawan buli yang itu paham berani lapor ustaz harus berani kalau gak berani kasihan ini tadi yang membully itu malah yang kasihan itu itu sikisnya juga diperbaiki karena dia yang melaporkan superior berani ini yang kalah tujuh juga jalan dibully yang kakak kakak walaupun dengan ngeceita sih disampingan setelah di rumah walaupun mengecek karnata itu termasuk bulingan berani berani ada temennya lewat anak nanti baru ada dong ada itu yang temennya yang tahu mungkin yang bercakupan orang wanita yang tahu ketika dengan pelirikan mata agak gimana seperti itu lakor ustaz lakor ustaz ya anak kakak tujuh mungkin yang dikelebaran seperti itu harus berani mungkin disini di dunia baru ada kakak kelas itu yang apa seperti itu harus berani menyampaikan lakor ustaz atau lewat temennya siap ya itu itu banyak-banyak yang terjadi kalau itu tadi intinya kalau kamu kuat itu enggak mungkin melakukan dan diturut saya dulu kalau ini mana orang yang beriman 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 mangkana yuk minu bilaim bayaum akib bayangkul 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 gak mungkin dia berkata kosong itu gak mungkin saham dan itu yang kalau diponang yang perlu di mata itu yang melakukan perlindungan yang melakukan bunyi itu perlu diperbaiki kalau yang menjadi korban harus lebih dikuatkan hatinya bu bu ngajak pertanyaan gak ada atau pengalaman mas ambil ke depan iya 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 itu Dan itu kalau didiamkan jadi hebis, nggak bagus. Namanya siapa? Haji. 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 Haji yang begitu akan yang pakaian. Dalam bahasaZathest. Asa... Haji. Diyak. Haji. Huh? Haji. 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 ini ya ya bisa diceritakan apa-apa itu artinya menutup air permasalahan permasalahan itu perlu disampaikan ketika ketika itu perlu jadi dikaitkan solusi penyelesaian jadi tidak setiap air terutup diceritakan boleh tapi penakulnya nggak usah diceritakan atau mungkin takut kalau saat apan gue langsung di sini ngomong air ya gitu ya jadi ketika kalian mengalami bui ceritakan kalau memang kamu berpilangkitan airnya harus ditutup diceritakan penakulannya ya perlu disampaikan itu kaitan dalam bahwa Islam cuman kalau sekalian nanti memang dibiarkan pelaku dan nanti ada berbentuk dan lain dan itu tadi dia merasa sombong sedang langsung terasa sombong bagaimana seperti Iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam yang diuruh Allah tapi siapa dia saya sebuah dari Nabi Adam sebuah dari anak-anak ini aku sombongkan karena rasa lebih artinya apa ketika air itu dibuka untuk mencari solusi untuk mencari permasalahan ini bukan takut dan biarkan di itu ya dan ini nanti hidupannya apa kalian nanti anda kali anda anda Banyak sekali dan lain seperti itu, kalau di kondok rata-rata bumbu pin, artinya rata-rata sama, tapi kalau di kondok rata-rata sama, di masyarakat luar biasa. Dan saya pun, temen saya itu mengalami cuman berkata apa di bawah orang-orang yang penting. Itu kan dibawahkan demi kebetulan emosi masih marah, orang emosi marah, marahnya. Dan ketika emosi ketika marah, itulah kita bisa puasa. Itu kalau orang menghadapi dengan marah atau dengan santai atau dengan santai, dia malah kalah. Taham? Taham. Nah, seperti itu pengalaman-pengalaman di masyarakat, seperti itu. Harus berani melawan. Jangan membiarkan. Kalau kalian membiarkan, berarti kalian juga menjuruskan temen kamu. Di foto ada bila diri? Ada. Ada ya Pak Cik? Ya. Ketika yang itu bila diri, bila diri itu baru pasien partner. Itu baru pasien. Haripada latihan, latihan barat. Yang satu nganteng, yang satu menghindar atau menangkis. Itu harus kamu benar-benar tangkis. Artinya kalau kamu membiarkan temen kamu, kamu al-rabeno. Kalau al-rabeno, berarti membiarkan kamu ke dalam jurang, kebinasaan. Ketika rapi ketemu dengan lawan yang sesungguhnya, temen kamu nggak bisa menghindar, temen kamu nggak bisa menangkis. Karena ketika rapi yang lembek. Tahan ya. Tahan ya. Tahan. 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 Saya tekan ngasih itu di ancam soyang malam. Jadi, aneh harus semakin berani untuk melawan hidup kuninik. Eh kalau dibiarkan benar-benar nolah juga. Benar-benar itu. Benar yang lain, b Hell video nih. Jadi lihat kita ini mau bermain dengan yang lain takut. jadi terbentuk lagi menangan bisnis kalangan itulah nanti jadi kurang harmonis mudah-mudahan tidak ada di tempat umum aja itu ada terjadi minta uang walaupun cuman yang diminta berapa 1000 2000 itu berarti termasuk perhubungan juga kalau yang besar sampai ratusan di salah satu kohdor saya pernah nangani seperti itu yang mudah-mudahan di untuk kohdor 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 semataan itu tidak terjadi jadi perhubungan masalah kuhi ini di kohdor 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 tidak terjadi jadi harmonisasi pertentangan antar tulen itu lebih bagus dan kalian berkembang lebih bisa maksimal ketika tidak terjadi psikisnya tertekan kejiwanya tidak tertekan kejiwanya bisa maksimal berkembang itulah pengembangannya bisa maksimal belajar lebih maksimal belajar kalau psikisnya tertekan juga tidak bisa maksimal pada salah satu lulusan mungkin kalian takut takut dulu takut dengan kurang lain lo ya takut dulu kalian belajar kadang tidak bisa maksimal atau di kelas ada yang nakuti temennya itu juga gak bisa maksimal kalau saya penanganan pernah bisa langsung modoh juga kan nah ini juga hati-hati salah satu juga penyakit bukan penyakit ya yang beberapa yang terjadi awalnya rendah atau buling ini sebenarnya karena kalau lagi tinggal lagi-lagi mohon maaf kata-kata mumpul jauh jauh pemawan mudah-mudahan datang jadinya ini mudah-mudahan ada tapi tentara teman-teman juga terpon jadi akhirnya ternyata di cari apa lapor belakang dan sebagainya yang lain juga dan itu berusaha kalau kalian membiarkan perundungan yang berbahasa seperti itu yang fisik seperti itu secara langsung memberi peluang orang lain berbuat busa maksud saya seperti itu yang lebih banyak pengalamannya di laman di kondok dengan adik-adiknya jangan melakukan penutup badan bisa teman satu kelas atau satu angkatan karena nanti semua akan diperkanggung jawabkan dianggapkan diorokan dikawai antara geroma mulut-mulut dia kanan bicara kaki bicara mata bicara tanah juga dikawai antara geroma mulut-mulut dia juga bicara seperti itu waktu itu sudah masuk sumber dari saya Josetian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.